Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh LiliForce Test, selamat menyaksikan Jadi apa sih itu LiliForce? LiliForce Test merupakan salah satu metode untuk menguji kenormalan suatu data Yang digunakan untuk data yang bersifat kontinu Lalu untuk hipotesis nolnya untuk LiliForce ini adalah populasi mengikuti distribusi normal Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah populasi tidak mengikuti distribusi normal Lalu untuk statistik ujinya adalah LiliForce Ini didapat dari nilai maksimum pada mutlak fx dikurangin sx Apa sih itu fx? fx merupakan nilai peluang dari z pada masing-masing sampel Sedangkan sx ini adalah proporsi dari observasi sampel yang lebih kecil atau sama dengan x Atau jumlah dari observasi sampel kurang dari atau sama dengan x dibagi dengan jumlah sampelnya Lalu untuk daerah kritisnya adalah jika L hitung lebih dari L tabel maka keputusannya adalah tolak H0 Selanjutnya adalah tahapan pengujian LiliForce Test Yang pertama adalah tentukan hipotesisnya yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya Lalu yang kedua tentukan nilai statistiknya yaitu ada n atau jumlah sampel, x bar atau rata-rata, dan standar deviasi Lalu yang ketiga lakukan uji statistik dengan mencari nilai L yaitu nilai maksimum dari mutlak fx dikurangin sx Lalu yang keempat bandingkan L yang sudah kita dapatkan dengan L tabel Lalu yang kelima adalah ambil keputusan apakah tolak H0 atau gagal tolak H0 Jika nilai L hitungnya kurang dari L tabel maka gagal tolak H0 Sedangkan nilai L hitungnya lebih dari L tabel maka tolak H0 Untuk lebih memahami bagaimana cara menguji kenormalan suatu data dengan LiliForce Test Mari kita terapkan pada contoh soal berikut ini Berdasarkan data ujian statistik dari 18 mahasiswa Didapatkan data sebagai berikut 46, 57, sampai 68 Lalu selidikilah dengan tingkat signifikansi atau alfa sebesar 5% Apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal? Yang pertama kita lakukan adalah menentukan hipotesis Untuk hipotesis 0 nya ini adalah populasi nilai ujian statistik berdistribusi normal Sedangkan hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya adalah populasi nilai ujian statistik tidak berdistribusi normal Lalu selanjutnya kita cari nilai L tabel dari soal ini L tabelnya itu kita dapatkan pada tabel LiliForce dengan alfa 0,05 dan n sebanyak 18 For your information ini jenisnya one tail ya Jadi bisa kita lihat di tabelnya dan nilainya adalah 0,2 Lalu selanjutnya kita cari n, x bar atau rata-rata dan standar deviasi dari data tersebut Untuk n nya sudah diketahui yaitu 18 Lalu untuk x bar nya adalah menjumlahkan semua sampel dibagi dengan jumlah sampel keseluruhan Yaitu hasilnya adalah 58,444 Lalu standar deviasinya adalah akar dari sigma xe dikurangin x bar dikuadratkan dibagi n-1 Hasilnya adalah 9,2178 Baik teman-teman berikut kami tampilkan tabel berisi sampel dan perhitungan dari contoh soal yang sudah kita paparkan di depan tadi Untuk kolom yang pertama berisi nomor Lalu kolom yang kedua berisi sampel dari contoh soalnya Diurutkan dari sampel yang terkecil sampai dengan sampel yang terbesar Lalu kolom yang ketiga berisi frekuensi dari sampel di sebelah kirinya Lalu untuk kolom yang keempat berisi sx Sx ini perhitungannya adalah dengan cara membagi frekuensi kumulatif dengan jumlah sampel keseluruhan Untuk sampel yang pertama ini Mari kita cari sx-nya Berarti cari sx-nya adalah membagi 1 dengan jumlah sampelnya yaitu 18 Sama dengan 0,0556 Begitu Lalu untuk sampel yang kedua ini Frekuensi kumulatifnya adalah menyumlahkan 2 dengan 1 Yaitu 3 Dibagi dengan jumlah sampelnya keseluruhan yaitu 18 Sama dengan 0,1667 Begitu seterusnya sampai dengan data yang terakhir yaitu hasilnya adalah 1 Lalu kita beranjak ke kolom selanjutnya yaitu Z Cara menghitung Z disini adalah XI atau sampelnya ini Dikurangkan dengan x-bar yang sudah kita cari di depan tadi Dibagi dengan standar deviasi Untuk nilai Z sampel yang pertama ini Mari kita cari Yaitu 45 Dikurangkan dengan nilai x-barnya Yaitu 58,444 Dibagi dengan standar deviasi Yaitu 9,2178 Hasilnya adalah Minus 1,4577 Nah ini nilai Z-nya Kita teruskan sampai dengan data yang terakhir Lalu kita meningkat ke kolom selanjutnya yaitu Fx Fx disini adalah merupakan nilai peluang dari Z hitung Yang sudah kita dapatkan di kolom sebelumnya Yaitu kita bisa melihat nilai peluang tersebut di tabel Z Ini kita tampilkan tabel Z-nya Bisa dilihat Lalu kita cari nilai peluang dari Z hitung Yaitu dari sampel yang pertama Minus 1,4577 Hasilnya adalah 0,0721 Begitupun seterusnya sampai dengan data yang terakhir Lalu kita meningkat ke kolom selanjutnya yaitu Mutlak dari Fx dikurangin dengan Xx Cara menghitungnya sangat mudah Cukup dengan mengurangkan Fx yang sudah kita cari di kolom sebelumnya Dengan Sx-nya pula Mari kita cari nilai mutlak Fx dikurangin Sx untuk sampel yang pertama Nilai Fx-nya sendiri adalah 0,0721 dikurangkan dengan Sx-nya yaitu 0,0556 Jangan lupa dimutlakan Hasilnya adalah 0,0165 Begitu seterusnya sampai dengan data yang terakhir Lalu setelah kita melakukan semua perhitungan ini Kita cari nilai L-nya atau nilai L-nya Yaitu dengan mencari nilai maksimum dari perhitungan mutlak Fx dikurangin Sx yang sudah kita cari tadi Dan nilai maksimum dari data sampel ini adalah 0,1469 Maka nilai L-nya yaitu 0,1469 Lalu apa sih yang harus kita lakukan setelah kita mencari nilai L ini? Setelah ini kita bandingkan nilai L hitung yang sudah kita dapat Dengan nilai L tabel yang sudah kita cari di depan tadi Untuk nilai L tabelnya adalah L dengan tingkat signifikansi atau alfa 0,05 Dan jumlah sampelnya 18 Nilainya adalah 0,2 Maka bisa kita lihat di papan ini Nilai L hitung lebih kecil daripada nilai L tabel yang kita dapatkan Sehingga kesimpulannya adalah Dikarenakan L hitung kurang dari L tabel Maka kesimpulannya Gagal tolak H0 Karena gagal tolak H0 Dengan tingkat signifikansi 0,05 Cukup bukti bahwa Contoh soal tersebut Populasinya berdistribusi normal Karena L hitungnya kurang dari L tabel Nah sekarang sudah pada mengertikan tentang Lily First Test Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya Bye, see you on the next video Bye, see you on the next video Terima kasih.